Kita berdoa, Bapak di dalam sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh firmanmu Tuhan yang kami dengar pada saat malam hari ini menguatkan kami. Itulah yang menjadi kebenaran, jadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpuji termulihalah Tuhan, Tuhan Yesus juru selamat dan kekuatan kami. Berkati rohani dan jasmat kami, berikan kami Tuhan kesehatan. Berkati keluarga kami, keluarga lepas keluarga, anak cucu dan istri suami mereka Tuhan berkati. Dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bersama-sama kita dalam doa Bapak kami di dalam sorga. Bapak kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Dalam persekutuan dan pengheburan roh kudus Menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan Sudara dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat Sudara semua Dan roh kudus akan menolong Sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Amin